Halo, saya Iqderaka Adyatma, NIMS 1902612127. Saya merupakan dokter muda yang menjalani kepenitiraan klinik Madya di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FKUNUD RSUP Sanglah dengan periode 15 Februari sampai 21 Maret 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai nyeri dan seputar nyeri. Baik, yang pertama dimulai dari definisi nyeri itu sendiri. Jadi menurut The International Association for the Study of Pain atau DISP, nyeri merupakan suatu pengalaman sensory dan emosional yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan kerusakan jaringan yang aktual, potensial, atau yang dideskripsikan sebagai kerusakan jaringan. Jadi kerusakan jaringan di sini bisa bersifat aktual, potensial, atau sesuatu yang dideskripsikan sebagai suatu kerusakan jaringan. Definisi nyeri atau penilaian nyeri ini sendiri merupakan suatu hal yang kompleks meliputi penilaian objektif, fisiologis, subjektif, psikologikal, dan emosional. Untuk penilaian objektif itu sendiri dinilai berdasarkan sebab pasti atau penyebab dari munculnya suatu nyeri. Sedangkan kondisi fisiologis merupakan suatu kondisi di mana nyeri tersebut muncul akibat suatu kondisi fisiologis tubuh sebagai mekanisme tubuh untuk bersifat defensif untuk mencegah adanya kerusakan jaringan yang lebih luas atau lebih parah atau sebagai kondisi proteksi tubuh untuk tetap bersifat imobile agar pemulihan dapat berjalan dengan baik atau merupakan suatu proses atau tanda bagi suatu penyakit tertentu, tanda khas dari suatu penyakit tertentu. Selanjutnya penilaian nyeri yang bersifat subjektif itu artinya pada setiap orang nyeri bisa memiliki intensitas yang berbeda. Hal ini bisa disebabkan oleh kondisi psikologis maupun emosional dari masing-masing individu. Selanjutnya untuk mekanisme munculnya suatu nyeri tersebut terdiri dari empat tahapan utama yang atau yang umum yang diketahui adalah proses transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Untuk proses yang pertama merupakan proses transduksi, yaitu merupakan suatu proses yang secara umum memiliki definisi sebagai proses stimulus kerusakan jeringan baik yang bersifat aktual maupun potensial yang mengaktifasi nerve ending atau ujung-ujung saraf yang memiliki rangsang nyeri. Stimulus ini bisa berupa stimulus mekanik, berupa tekanan, tarikan, atau berupa stimulus panas atau termo, dan kemikal atau kimia. Untuk mekanismenya, ketika terjadinya suatu kerusakan jeringan, baik yang berupa kerusakan aktual maupun potensial, itu akan menimbulkan inflamasi. Inflamasi ini akan merilis pain producing chemical. Pain producing chemical ini kemudian akan aktif dan mensensitisasi primary afferent nociceptor atau ujung-ujung saraf penerima rangsang nyeri. Jadi, pain producing chemical yang dimuncul akibat terjadinya inflamasi ini bisa berupa potasium, histamin, bradykinin, prosaglandin, leokotrin, dan lain-lain. Untuk saraf-saraf penerima rangsang nyeri atau primary afferent nociceptor ini ada yang dikategorikan sebagai saraf A-beta, A-delta, dan saraf C. Untuk saraf A-beta itu khusus untuk menerima rangsangan atau stimulus mekanik, seperti tekanan dan tarikan. Untuk A-delta bisa berupa mekanoreseptor, nociceptor, maupun cold reseptor. Dan saraf C bisa berupa nociceptor, termoreseptor, dan mekanoreseptor. Jadi ini merupakan salah satu contoh dari gambaran transduksi nyeri di mana ketika ada suatu injuri atau kerusakan jaringan akan muncul inflamasi dan merilis dari banyak pain producing chemical. Mediator-mediator ini kemudian akan diterima oleh nociceptor yang kemudian akan dilanjutkan sebagai suatu kondisi nyeri. Hal ini terjadi pada seluruh tubuh, tetapi pada rangsang nyeri yang terjadi di kepala, kumpulan sel saraf ini dibawa oleh saraf-saraf kranial yang kemudian kumpulannya akan dibawa ke ganglion geniculata oleh saraf kranial 5, 7, 11, dan 10. Selanjutnya adalah proses transmisi, yaitu merupakan fungsi relay dari tempat munculnya rangsang pada daerah yang mengalami kerusakan jaringan ke bagian otak yang dapat memberikan persepsi rangsangan tersebut. Jadi, dilanjutkan dari proses transduksi, yaitu merupakan proses tempat munculnya rangsang, kemudian akan dibawa ke bagian otak yang dapat memberikan persepsi dari rangsangan yang diberikan. Proses transmisi berlangsung pada dua tempat, baik dari sistem saraf verifer maupun sistem saraf pusat. Untuk proses transmisi pada sistem saraf verifer, rangsangan ini melalui saraf verifer diteruskan hingga ke terminal saraf verifer yang dapat ditemukan di seluruh tubuh. Lalu, veriperal terminal tersebut sensitif terhadap rangsang nyeri panas, mekanik, dan kimia. Selanjutnya, dari proses verifer tersebut akan dilanjutkan ke proses sentral, di mana dimulai dari terminal saraf verifer, kemudian dibawa ke medula spinalis, di bagian dorsal. Itu tempat sentral pain transmission cell berkumpul. Kemudian dari sana akan dibawa ke talamus via tractus spinotalamicus, atau jaras ascendant, dan dibawa ke medial reticular formation di batang otak. Kemudian akan diteruskan ke korteks serebral. Pada beberapa serat-saraf C yang tidak bermielin, jaras tersebut tidak dibawa ke bagian dorsal medula spinalis, tetapi di bagian ventral medula spinalis. Jadi, ini merupakan gambaran dari mekanisme transmisi nyeri. Ada dua proses, yaitu proses verifer dan proses sentral. Proses verifer dimulai dari tempat proses transduksi, dibawa oleh akson saraf ke cell body, atau terminal peripheral nerve, kemudian dilanjutkan ke proses sentral melalui akson yang dibawa ke bagian dorsal dari medula spinalis. Di bagian dorsal kolum dari medula spinalis ini, terdapat kumpulan sentral pain nerve dari serat-saraf jaras spinotalamicus, yang tempatnya di sini dipetakan berdasarkan serat-serat saraf yang menerima rangsang nyeri tersebut. Kemudian, di bagian dorsal root dari medula spinalis ini, akan dibawa ke talamus, dan akan dibawa ke serebar kortex untuk diterjemahkan. Selanjutnya adalah proses modulasi, yaitu merupakan proses neural yang bekerja secara spesifik untuk menurunkan aktivitas transmisi rangsangan. Jadi, jika proses transmisi tersebut bersifat jaras ascendant, untuk modulasi ini bersifat jalur descendant atau menurun. Jadi, ketika jalur descendant yang merupakan dari pain modulating pathway ini, menuju ke bagian medula spinalis yang memiliki saraf yang mentransmisikan nyeri. Jadi, mereka akan bertemu di bagian dorsal dari medula spinalis. Proses inhibisi ini dapat tergantung pada kebiasaan hidup individu dan juga produksi sistem analgesi oleh batang otak atau stimulating produce analgesia yang bersifat analgesi endogen yang diproduksi oleh batang otak. Kondisi modulasi ini dapat juga meningkatkan rangsang nyeri berupa fasilitasi dan amplifikasi rangsang yang kemudian dapat mengarah pada kondisi nyeri kronis. Dan hal ini dapat terjadi karena sensitasi berurang lama, hiperaktifitas saraf simpatik, kontraksi otot berlebih, dan juga kondisi nyeri neuropatik. Jadi, kondisi-kondisi amplifikasi atau peningkatan rangsang nyeri bisa terjadi akibat modulasi, proses modulasi atau proses neural yang bekerja di bagian medula saraf spinalis pada jalur descenden itu akibat sensitasi nyeri yang berulang dan lama, hiperaktifitas saraf simpatik, kontraksi otot berlebih, dan juga nyeri neuropatik. Jadi, ini merupakan suatu gambaran dari sistem modulasi di mana proses modulasi ini dimulai dari frontal association cortex yang berada di cortex cerebral lalu ke hipotalamus lalu menuju batang otak bersama-sama ke bagian dorsal dari medula spinalis. Kemudian, fungsi utamanya adalah untuk menghambat transmisi nyeri dengan menurunkan intensitas penerimaan rangsang nyeri sebelum jaras ascenden dari transmisi akan ke atas menuju pusat persepsi nyeri di otak. Dan terakhir adalah proses persepsi atau mekanisme persepsi itu merupakan hasil dari interaksi proses transduksi, transmisi, dan modulasi yang dipengaruhi oleh aspek psikologis dan karakteristik individu untuk menilai suatu rangsang nyeri yang dialami oleh seseorang. Proses nyeri atau nyeri tersebut dapat dinilai dari suatu dapat dinilai dengan suatu instrumen penilaian nyeri. Di sini terdapat dua instrumen penilaian nyeri yaitu instrumen undimensional dan multidimensional. Untuk penilaian nyeri undimensional ini merupakan suatu penilaian nyeri untuk hanya mengukur intensitas nyeri atau sekedar untuk mengetahui seberapa intensitas nyeri yang dialami oleh suatu individu tanpa menilai faktor-faktor lain sehingga penilaian ini cocok untuk kondisi nyeri-nyeri akut. Jadi yang pertama terdapat instrumen penilaian nyeri yang pertama yaitu visual analog scale jadi terdapat skala di sini panjangnya antara 0 sampai 10 cm dimulai dari kondisi 0 yaitu tanpa nyeri sampai 10 atau nyeri merupakan yang paling parah yang pernah dialami. Pasien akan diminta untuk menunjuk di mana titik tempat dari nyeri yang dialami pasien lalu kemudian kita akan mengukur dari skala 0 sampai titik yang pasien tunjuk disitu merupakan suatu angka yang menilai intensitas nyeri pasien yang bersifat continue artinya bisa memiliki nilai koma. Kelebihan dari instrumen ini adalah penilaian nyeri ini cukup sederhana mudah dipahami pasien untuk dilakukan dan bisa angka yang dihasilkan juga bersifat continue lalu kekurangannya sulit untuk menilai pasien pasca bedah atau pasien yang memiliki kemampuan motorik yang buruk karena untuk bisa menilai intensitas nyeri ini kita perlu meminta pasien untuk menunjukkan seberapa intensitas nyeri pada skala yang diberikan selanjutnya untuk instrumen penilaian nyeri yang masih bersifat undimensional itu merupakan numerical rating scale bedanya dengan visual rating scale disini sudah terdapat angka yang diberikan dan bersifat diskret jadi 0 sampai 10 kelebihan dari instrumen ini merupakan instrumen penilaian nyeri yang sederhana dan mudah dipahami pasien dan skalanya lebih presisi tetapi kekurangannya nyeri yang digolongkan terbatas dari berupa tidak ada nyeri nyeri ringan nyeri sedang nyeri berat sampai nyeri sangat berat sehingga sulit membedakan tingkatan nyeri untuk nyeri sedang yang berskala antara 3 atau 4 atau nyeri sedang antara 6 dan 7 karena sama-sama dikategorikan dalam kategori nyeri sedang selanjutnya adalah Wong Becker Facial Scale ini merupakan suatu instrumen penilaian nyeri yang mudah digunakan pada pasien lansia dan anak yang tidak dapat menggambarkan atau mendeskripsikan intensitas nyeri yang dialami oleh individu tersebut ini juga bersifat diskret angka-angkanya dari 0 2 4 6 8 dan 10 dan dapat menggambarkan intensitas nyeri pasien lansia dan anak tetapi penilaian ini bisa berbeda untuk masing-masing penilai karena melihat dari ekspresi yang ditampilkan oleh pasien selanjutnya untuk instrumen penilaian nyeri bersifat multidimensional yaitu merupakan instrumen yang menilai intensitas nyeri karakteristik nyeri dampak nyeri dan sensori salah satunya adalah merupakan McGill Pain Questionnaire merupakan yang paling sering digunakan ini mengukur intensitas nyeri dengan berbagai pendekatan antara sensasi kognisi dan emosi evaluasi jadi terdapat beberapa set pertanyaan dari mulai pertanyaan sensori 10 set pertanyaan afektif 5 set dan pertanyaan emosi 1 set questionnaire ini optimal untuk penilaian nyeri kronik tetapi untuk penilaian menggunakan instrumen ini memerlukan waktu dan konsentrasi dalam menggunakan questionnaire ini karena beberapa pertanyaan perlu dinilai secara khusus memerlukan juga suatu kondisi koordinasi visual dan motorik pasien yang optimal dan pemahaman pasien terhadap pertanyaan-pertanyaan terkait selanjutnya yang masih dalam kondisi dalam instrumen multidimensional yaitu pain diary jadi ini merupakan suatu catatan yang dibawa atau dibawa oleh pasien dalam sehari-hari dimana ini bisa membantu untuk memantau variasi status penyakit atau status nyeri sehari-hari pasien dan responnya terhadap terapi yang diberikan jadi pasien akan mencatat intensitas nyeri lokasi aktivitas saat nyeri obat yang digunakan saat nyeri terjadi kondisi perbaikan nyeri dan kondisi lainnya hal ini akan dicatat oleh pasien atau tenaga kesehatan yang menampingi pasien dalam perawatan dalam sehari-hari kekurangan dari instrumen ini adalah memerlukan kepatuhan pasien untuk mengisi lembar pain diary setiap hari selanjutnya adalah instrumen penilaian debrief pain inventory ini merupakan suatu instrumen penilaian nyeri yang dapat menggambarkan laporan pasien mengenai efek penggunaan obat analgesi pengetahuan mengenai sebab nyeri deskripsi nyeri area tubuh yang mengalami nyeri intensitas nyeri pada saat terburuk hingga pada saat paling ringan atau paling aman serta pengaruh nyeri terhadap kualitas hidup pasien instrumen ini cocok digunakan untuk pasien yang mengalami penyakit progresif dan yang terakhir merupakan suatu instrumen penilaian memorial pain assessment card ini menilai dari skala nyeri lalu skala perbaikan kondisi nyeri serta mood pasien pada saat penilaian nyeri selanjutnya pada topik nyeri somatik merupakan salah satu bagian dari nyeri akut jadi nyeri akut ini dibagi atau nyeri nociceptive pain ini dibagi menjadi dua yaitu nyeri somatik dan nyeri visceral untuk somatik ini sendiri dibagi menjadi somatik dalam atau deep somatik pain dan superficial somatik pain jadi yang pertama superficial somatik pain ini merupakan nyeri yang timbul akibat rasa nganosis septif dari organ-organ superficial seperti kulit jaringan kutan jaringan subkutan dan membran mukosa karakteristik dari somatik pain yang superficial ini itu terlokaliser dengan jelas sensasinya tertusuk benda tajam atau tersusuk merasa setusuk benda tajam bersifat berdenyut dan terbakar untuk deep somatik pain itu merupakan nyeri yang timbul akibat rangsangan nociceptif dari otot tendon sendi maupun tulang karakteristiknya bisa muncul nyeri tumpul sakit yang tidak terlokaliser dengan jelas intensitas dan durasinya tergantung pada derajat lokasi stimulus itu sendiri selanjutnya untuk nyeri visceral merupakan nyeri yang muncul akibat proses abnormal fungsi organ internal atau organ visceral dan yang menyelubunginya misalnya pleura parietalis perikardium maupun peritonium terdapat empat bagian utama atau klasifikasi dari nyeri visceral yaitu ada true localized visceral pain ini merupakan nyeri yang memiliki karakteristik nyeri tumpul diffuse dan lokasi umumnya ada di midline dan sering berhubungan dengan aktivitas saraf simpatis maupun parasimpatis yang abnormal efeknya bisa mual, muntah, berkeringat perubahan tekanan darah dan nadi selanjutnya ada localized parietal pain yang merupakan nyeri tajam seperti tersusuk pada daerah yang terlokalisir atau sekitarnya hingga menjalar jauh dari tempat munculnya nyeri nyeri yang menjalar jauh dari tempat munculnya kerusakan jaringan nyeri yang muncul ini akibat pengaruh penyakit pada permukaan bagian parietal suatu organ lalu ada referred visceral pain dan referred parietal pain selanjutnya adalah nyeri alih atau nyeri atau referred pain merupakan suatu kondisi kerusakan jaringan pada organ dalam atau organ visceral atau deep tissue yang bersifat nyeri berat dan bertahan lama hal ini dapat menimbulkan sensititasi yang dipersepsikan jauh dari lokasi tempat kerusakan jaringan tersebut hal ini dapat terjadi karena innervasi saraf pada organ bagian dalam atau organ visceral tersebut jauh dari kulit sehingga sulit untuk melokalisir dimana munculnya nyeri ini merupakan ada tabel yang menunjukkan pola dari referred pain atau nyeri alih ini sendiri misalnya ada pada nyeri di daerah bladder atau prostat nyeri ini tidak selalu ada di bagian bawah umbilikus tetapi bisa menjalar atau beralih ke sesuai dermatom yang di innervasi sarafnya ada di S2 dan S4 begitu pun untuk beberapa kondisi lainnya selanjutnya untuk penanganan nyeri dari World Health Organization atau WHO juga mengeluarkan WHO Stable Pain Management yang terdiri dari 3 tahapan yaitu pertama adalah tahap 1 yaitu kondisi untuk mengatasi nyeri ringan yaitu dengan pemberian analgesik non-opioid seperti NSID atau acetaminophen dengan atau tanpa ajufan selanjutnya untuk step 2 untuk mengatasi nyeri sedang yaitu dengan obat opioid potensi lemah seperti hidrokodon kodein tramadol dengan atau tanpa analgesi non-opioid atau juga dengan atau tanpa ajufan selanjutnya step 3 itu mengatasi nyeri berat atau penyeri persisten jadi diberikan opioid potensi seperti morfin metadon fentanil oksikodon bupenorfin tapentadol hidromorfon oksimorfon dengan atau tanpa analgesi non-opioid serta dengan atau tanpa ajufan jadi WHO step leader ini bersifat direksional yaitu dari bisa bersifat naiki tangga tersebut dari step 1 sampai step 3 atau justru menuruni tangga tersebut dari step 3 sampai step 1 untuk dari step 1 sampai step 3 ini merupakan suatu kondisi yang umumnya dialami oleh nyeri kronis jadi dari nyeri ringan kemudian semakin lama semakin memberat untuk penanganannya mengikuti urutan dari step 1 sampai step 3 sedangkan untuk bidireksional atau arah sebaliknya itu merupakan kondisi manajemen nyeri dari step 3 sampai step 1 yang umumnya terjadi pada kondisi nyeri-nyeri akut jadi ketika pasien mengalami nyeri yang amat sangat berat pada pertama kali merasakan nyeri tersebut atau nyeri akut tersebut pemberian atau manajemen nyerinya dimulai dari pemberian obat-obatan kuat seperti opioid kuat lalu semakin lama semakin menurun seiring dengan penurunan rangsang nyeri yang dialami oleh pasien selanjutnya tadi disebutkan ada pemberian adjuvan adjuvan itu sendiri merupakan suatu terapi farmakologi tambahan dari berbagai kelas obat indikasinya adalah untuk penanganan lain selain nyeri itu sendiri tetapi dengan pemberian adjuvan ini dapat membantu untuk menangani kondisi nyeri itu sendiri jadi adjuvan atau koanalgesik atau yang membantu dalam proses analgesi ini bisa berupa TCA atau tricyclic antidepresan seperti amitriptilin dan nortriptilin SNRI bisa berupa duloxetin dan venilavaxin serta antikonvulsan seperti gabapentin atau pregabalin serta anestesi topikal seperti lidokain dan obat-obatan lain seperti korsetikosteroid dan lainnya jadi dari ketiga step WHO tersebut ternyata terdapat suatu tambahan atau step keempat yang merupakan revisi dari tiga step penanganan nyeri dari WHO tambahan step ini merupakan step keempat yaitu merupakan step intervensi yang meliputi dari intervensi invasif maupun minimal invasif kondisi ini terjadi ketika pasien yang mengalami nyeri kronis tidak membaik pada pemberian atau manajemen step ketiga atau pada pasien nyeri yang pemberian pada step ketiga nyeri akut pada pasien pemberian step ketiga tidak mengalami penurunan kondisi nyeri sehingga tidak bisa diturunkan ke step 2 maupun step 1 sehingga dilakukan suatu step tambahan yaitu step 4 yaitu invasif atau minimally invasive treatment ini merupakan suatu update dari penanganan nyeri oleh WHO baik sekian presentasi mengenai nyeri terima kasih kemudian